Kecelakaan maut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta antara sepeda motor Honda Beat Nopol BGN 2316AEF yang numbur buri truk tangki troton singkau sikok dari dua pengendara motor yakni yang dibonceng meninggal di tempat sedang ke sikoknya lagi dibawa ke rumah sakit Inilah video amatir kecelakaan lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta yang ngelibat ke sepeda motor dengan mobil tangki troton yang nyebab ke sikok pengendara motor tewas di tempat Motor Honda Beat Nopol BGN 2316AEF yang dikendarai oleh dua uang yakni Fatoni dan Rasfati numbur buri mobil tangki Nopol BG8425NQ singkau pengendara motor yang dibonceng bernama Ahmad Fatoni meninggal di tempat pada Sabtu sore 8 April 2023 Nurut keterangan Jambul yang ngatoke kejadian bermula dari motor Honda Beat yang ngelaju kenceng dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Alam Syaratu, Prawiran Negara Setibu di lokasi kejadian ada mobil warnawabang yang nyerampet korban singkau korban oleng ngantem truk tangki Tadi pas dalam nyerupan pas dalam truk pas dalam nyerupan pas dalam nyerupan itu kom, jadi dia menurut habis suaruan habis dino bagaimana aku tak fardu jadi aku tanya dengan sikir ada bikin juga sikir yang nunggu tukul lagi kan dia ngomong maini sikok korban lagi yang masih benamu Rasfati dilari ke rumah sakit Siti Hodija untuk jalani perawatan lebih lanjut Heru Wahyudi, Pal TV